Pada saat hidup dan mati, General Dragon Subduing ketakutan dan ketakutan. Matanya melebar karena marah saat dia tanpa sadar berteriak, Marsikal Agung, selamatkan aku. Mengingat kondisinya saat ini, dia pasti tidak akan mampu memblokir serangan gabungan Jitian Singh dan istrinya. Hanya kematian yang menunggunya. Dan di medan perang, hanya Marsikal Penakluk Selatan yang cukup kuat untuk menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, Marsikal Penakluk Selatan dikepung oleh Cendikiawan dan General. Dia berada di bawah tekanan untuk memblokir serangan dan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Melihat ini, General Dragon Subduing tahu bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Dia hanya bisa memberikan segalanya dan bertarung sampai mati. Jitian Singh, aku akan melawanmu sampai mati. Dia meraung seolah dia sudah gila. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api darah saat dia menerkam ke arah Jitian Singh dengan kedua tangan memegang pedangnya. Tebasan penghancur surga. Api darah yang tak berujung melonjak dari pedang yang dingin dan hitam pekat, mengembun menjadi pedang sepanjang 5 km yang menebas ke arah Jitian Singh. Jika Jitian Singh tidak menghindar, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun jika Jitian Singh mengelak, General Penakluk Naga akan memiliki kesempatan untuk hidup. Dia bertaruh. Dia bertaruh Jitian Singh tidak akan berani menerima serangan itu. Namun, dia segera menyadari sesuatu. Dia salah. Jitian Singh menutup mata terhadap pedang raksasa berwarna merah darah itu dan menebas dengan pedang pengubur surga dengan kedua tangannya. Ledakan. Ledakan. Kabum. Detik berikutnya, serangan Jitian Singh, Yun Yao, dan Jike semuanya mengenai General Dragon Subduing, mengakibatkan tiga ledakan yang menghancurkan bumi. Tubuh General Dragon Subduing roboh di tempat, meledak berkeping-keping dan tersebar di langit. Kemudian, pedang berwarna merah darah sepanjang lima kilometer menghantam Jitian Singh dengan tepat. Namun, itu mengenai bahu Jitian Singh. Dan dia mengenakan energi stone armor, yang melindungi kepala dan tubuhnya dengan erat. Ledakan. Dengan ledakan keras, bila cahaya berwarna merah darah itu runtuh dan hancur berkeping-keping. Jitian Singh juga terlempar oleh kekuatan kekerasan, terjatuh puluhan kali sebelum berhenti. Dia hanya terluka ringan. Dia membuka mulutnya dan batuk beberapa kali. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, General Penakluk Naga membayar harga dengan nyawanya dan mati begitu saja. Aku akhirnya berhasil menyingkirkan duri di sisiku ini. Itu sangat berharga. Jitian Singh mengangkat tangannya untuk menyeka darah di wajahnya dan bergumam dengan dingin. Saat ini, Yun Yao dan Ji keterbang ke sisinya dan berkata dengan prihatin, Tian Singh, lukamu terlalu serius. Kita harus mundur. Saudara Tian Singh, serahkan ini pada jiwa pejuang kuno. Ayo mundur ke tempat yang aman. Ji Tian Singh melihat sekeliling dan melihat pemandangan daging dan darah berceceran di mana-mana di dunia kelabu berkabut. Meskipun jumlah jiwa pertarungan kuno berkurang dengan cepat. Kapan saja, akan ada orang yang hancur menjadi kabut abu-abu dan menghilang di tempat. Namun, korban dari armada penakluk surga bahkan lebih parah lagi. Wing-puing kapal perang dan sisa-sisa prajurit armada penakluk surga dapat dilihat di mana-mana di tanah yang telah berubah menjadi reruntuhan. Di langit, hanya ada lebih dari 20 kapal perang yang masih utuh. Dalam waktu sesingkat itu, jiwa petarung kuno telah menghancurkan lebih dari 30 kapal perang dan membunuh lebih dari 3.000 prajurit armada penakluk surga. Bahkan Ji Tian Singh terkejut dengan hasil ini. Ia menoleh ke arah Yun Yao dan Ji Kedan berkata dengan nada serius, kalian berdua harus mundur jauh-jauh. Kalian tidak perlu ikut serta dalam pertempuran lagi. Bunuh saja anggota armada penakluk surga yang melarikan diri. Kedua gadis itu tampak khawatir dan bertanya serempak, bagaimana denganmu? Ji Tian Singh berkata dengan nada serius, saya belum bisa pergi. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk menggunakan jiwa pertarungan kuno untuk membunuh Marsikal Armada Penakluk Selatan. Orang ini adalah dewa sejati. Jika kita tidak membunuhnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Yun Yao dan Ji keburu-buru berkata, baiklah, kami akan tinggal dan menanganinya bersamamu. Ji Tian Singh menggelengkan kepalanya dan membujuk mereka, kalian sudah berada di ujung tanduk. Luka kalian sangat serius. Jika kalian tidak mundur sekarang, fondasi dao ilahi kalian akan terpengaruh. Kedua gadis itu tidak dapat membujuknya. Mereka hanya bisa mengikuti instruksinya dan segera mundur dari medan perang. Mereka hanya berhenti ketika jaraknya beberapa ratus mil. Melihat mereka berdua selamat, Ji Tian Singh memegang pedang pemakaman surga dan diam-diam menyerang Marsikal Armada Penakluk Selatan. Bajingan sialan, Ben Suai pasti akan memusnahkan kalian semua yang menolak mati. Marsikal Armada Penakluk Selatan mengutuk saat dia bertarung dengan dua jiwa pertarungan kuno. Selama periode waktu ini, keduanya telah bertukar lebih dari seribu pukulan. Marsikal Armada Penakluk Selatan terpaksa mundur lebih dari seratus mil. Apalagi armornya sudah rusak, tubuhnya penuh luka, dan darah mengalir deras. Cendikiawan, dan, Jenderal, terdiam. Mereka fokus menyerang dan bersumpah untuk membunuh Marsikal Armada Penakluk Selatan dalam waktu sesingkat mungkin. Sayangnya, mereka hanyalah jiwa pertarungan kuno. Kekuatan kabut kelabu sangat terbatas. Mereka tidak dapat menggunakan langit dan bumi, lima elemen, dan berbagai kekuatan ilahi. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, kekuatan tempur mereka secara bertahap melemah. Marsikal Armada Penakluk Selatan menyadari hal ini dan tidak bertarung dengan dua jiwa pertarungan kuno. Dia terus bergerak dan berkelahi. Akhirnya, Jitiansing memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan tegas. Pedang menembus surga. Dia berteleportasi di belakang Marsikal Armada Penakluk Selatan. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan dengan keras menusuk sinar pedang emas yang menyilaukan. Marsikal Armada Penakluk Selatan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Di saat kritis, dia hanya bisa memutar badannya untuk menghindari dada dan bagian vitalnya. Uff! Menyusul suara kekalahan, sinar pedang emas yang menyilaukan menembus kaki belakang Marsikal Armada Penakluk Selatan. Ledakan. Sinar pedang emas yang menyilaukan langsung meledak, meledak dengan kekuatan penghancur. Tidak ada keraguan bahwa kaki belakang Marsikal Armada Penakluk Selatan meledak menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang terciprat ke langit. Rasa sakit yang tak tertandingi menyerangnya, menyebabkan seluruh tubuhnya mengejang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Ah! Dia dikirim terbang karena dampaknya. Dia memelototi Jitian Sing dan mengumpat dengan marah. Jitian Sing. Dasar bajingan tercelah. Jitian Sing menutup telinga terhadapnya dan menghilang dalam sekejap. Dia bersembunyi di ruang alternatif dan mengintai di samping, menunggu kesempatan berikutnya untuk menyerang. Marsikal Armada Penakluk Selatan ingin mencarinya. Namun, dia terjerat oleh dua jiwa pertarungan kuno dan tidak dapat melarikan diri. Dia sangat marah. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Sayap pertarungan surga. Marsikal Armada Penakluk Selatan meraung. Dia tidak segan-segan membakar seribu tahun hidupnya untuk menggunakan keterampilan rahasia ini untuk mi garis keturunan dan potensinya. Astaga! Seluruh tubuhnya tersulut api darah yang membumbung ke langit, dan sepasang sayap merah menyala tumbuh dari punggungnya dan menutupi langit. Sayapnya panjang dan tajam, tepi sayapnya seperti bilah. Mereka memancarkan aura berbahaya yang dapat menghancurkan segalanya. Ketika, Cendikiawan, dan, Jendral, menyerang lagi, Marsikal Armada Penakluk Selatan mengepakkan sayap pertarungan surga dengan sekuat tenaga dan menebas mereka seperti pedang. Astaga! Astaga! Kedua jiwa pertarungan kuno tidak bisa mengelak tepat waktu. Mereka langsung dipotong menjadi dua oleh Heaven Fighting Wings. Namun, kedua bagian tubuh mereka dengan cepat berkumpul kembali dan menjadi utuh kembali. Aura mereka jelas melemah, dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Ketika mereka menyerang Marsikal Armada Penakluk Selatan lagi, mereka sudah tidak berdaya. Melihat ini, jiwa pertarungan kuno di langit, yang berpakaian seperti kaisar, membentuk pedang dengan kabut abu-abu dan bergabung dalam pertempuran secara pribadi. 2542 Mati Jiwa pertarungan kuno yang mengenakan pakaian kaisar berteriak dengan marah. Dia turun dari langit dengan pedang kabut abu-abu besar di tangannya dan menebas Marsikal Nan. Marsikal Nan membela diri dari serangan cendikiawan dan jenderal dan tidak punya waktu untuk menghindari serangan jiwa pertarungan kaisar. Ledakan Retakan Dengan ledakan yang memekakan telinga, Marsikal Ekspedisi Selatan dikirim terbang di tempat. Darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Dia terbang lebih dari 100 mil sebelum berhasil menetralisir dampaknya dan berhenti di langit. Sebelum dia bisa melakukan serangan balik, jiwa pertarungan kaisar menyerangnya lagi dengan pedangnya dan menebas sejumlah besar bayangan abu-abu. Cendikiawan dan jenderal mengikuti dari belakang dan menyerang Marsikal Ekspedisi Selatan tanpa mempedulikan hal lain. Kedua belah pihak bertempur di langit dan menyebabkan langit runtuh dan tanah retak saat kabut kelabu memenuhi langit. Ji Tian Xing mengambil kesempatan itu untuk menyerang kapal perang satu demi satu. Dengan pedang pemakaman surga yang tidak bisa dihancurkan, dia membelah banyak kapal perang menjadi dua dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Sejumlah besar tentara berbaju hitam terbang keluar dari reruntuhan kapal perang dan jatuh ke langit. Segera, mereka ditenggelamkan oleh jiwa pertarungan kuno. Setelah beberapa menit, selusin kapal perang yang tersisa dihancurkan oleh Ji Tian Xing. Armada pengalah surga akan segera dihancurkan. Hanya ada lebih dari seribu tentara berbaju hitam dan lebih dari 30 kapten yang masih berjuang mati-mati. Jumlah jiwa pertarungan kuno telah berkurang lebih dari 200. Ji Tian Xing menyerang ke depan tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia melakukan pertempuran berdarah di langit, bersumpah untuk membunuh semua orang di armada penakluk surga sebelum roh perang kuno binasa. Astaga! Cahaya pedang emas yang menyilaukan menyinari kerumunan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lebih dari 20 prajurit berbaju hitam hancur berkeping-keping oleh pancaran cahaya pedang dan darah berceceran di langit. Bam! 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 Ji Tian Xing mengeksekusi tinju ilahi gajah draconik. Hantu gajah draconik seukuran gunung segera membombardir lebih dari 30 prajurit lapis baja hitam. Para prajurit berbaju hitam meledak dan hancur berkeping-keping. Desir! 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 Belati terbang pembunuh dewa berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan terbang melintasi langit di bawah kendali pemikiran spiritual Ji Tian Xing. Cahaya kemasan menembus satu demi satu prajurit lapis baja hitam, menembus dada mereka dengan akurasi yang tepat. Kekuatan yang sangat dahsyat meledak di dalam tubuh para prajurit lapis baja hitam, menghancurkan tubuh mereka hingga berkeping-keping. Adegan serupa terus terjadi di langit. Seiring berjalannya waktu, jumlah prajurit dan kapten pasukan penakluk surga semakin berkurang. Akhirnya, setengah jam berlalu. Hanya ada lebih dari 300 prajurit lapis baja hitam, 8 kapten lapis baja perak, dan hampir 100 jiwa perang kuno yang tersisa. Heaven Punisher benar-benar dikalahkan. 8 kapten dan banyak prajurit lapis baja hitam semuanya penuh luka, tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Niat bertarung di hati mereka telah padam. Mereka hanya ingin melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin dan menyelamatkan nyawa mereka. Namun, bagaimana Jitian Sing bisa menyerah? Dia memimpin dan mengejar mereka, melepaskan segala jenis keterampilan pamungkas dengan sekuat tenaga. Jiwa petarung kuno juga melesat dan mengejar para prajurit penakluk surga. Kedua belah pihak saling mengejar selama seperempat jam sebelum pertempuran perlahan terhenti. Semua prajurit lapis baja hitam terbunuh, dan delapan kapten juga hancur berkeping-keping, mati tanpa mayat utuh. Pada titik ini, hanya marsikal ekspedisi selatan yang tersisa dari armada penghancur surga yang menginvasi dunia lima elemen. Jumlah jiwa pertarungan kuno juga berkurang menjadi lebih dari tiga puluh. Terlebih lagi, tubuh jiwa pertarungan kuno ini semuanya hancur. kabut abu-abu tipis, dan kekuatan mereka terus terkuras. Misi mereka telah selesai dan mereka akan menghilang. Tatapan Jitiansing menyapu jiwa pejuang kuno. Dia tidak melihat sedikitpun depresi atau rasa sakit. Ekspresi jiwa pertarungan kuno menunjukkan ekspresi lega dan bersyukur. Jelas sekali bahwa mereka sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan hidup mereka sendiri. Selama mereka bisa mengusir musuh asing dan melindungi dunia lima elemen, mereka akan puas. Bagaimanapun, mereka telah mati selama puluhan ribu tahun. Jitiansing sedikit emosional. Dia berpikir dalam hati, dunia macam apa yang dimaksud dengan dunia lima elemen. Pesona apa yang dimilikinya hingga mampu membuat para dewa purba begitu setia melindunginya. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dia hanya bisa menunggu kesempatan di masa depan untuk memecahkan misteri itu sendiri. Dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan terbang tinggi ke langit. Di langit ribuan mil jauhnya, tiga jiwa petarung kuno masih mengepung Marsikal Ekspedisi Selatan. Langit Gelap dan Bumi Gelap Kabut Kelabu menutupi langit dan bumi, menutupi radius tiga ribu mil dan memancarkan aura kematian yang dingin. Jitiansing mendekat dan menyadari bahwa sosok cendikiawan dan jenderal sudah kabur. Tubuh mereka juga rusak dan tidak lengkap. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan mereka telah sangat lemah dan mereka tidak jauh dari kematian. Meski begitu, mereka tetap tidak takut dan tidak mundur sama sekali. Mereka tetap menyerang tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri, menyebabkan tekanan besar pada Marsikal Ekspedisi Selatan. Tubuh jiwa pertarungan kuno juga kurus dan kekuatannya terus meluap. Namun, itu tetap mendominasi. Ia menggunakan tinju dan pedangnya untuk melancarkan serangan sengit. Gerakannya sangat berani dan kuat. Marsikal Ekspedisi Selatan benar-benar ditekan olehnya dan terpaksa mundur. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka mengerikan, memperlihatkan banyak tulang yang patah. Darah terus mengalir keluar. Bahkan Heaven Fighting Wings miliknya robek dengan lebih dari 10 retakan dan lebih dari 20 lubang. Kekuatannya sangat berkurang. Saat Ji Tian Xing tiba dan bergabung dalam pertempuran dengan pedang pemakaman surga, Marsikal Ekspedisi Selatan tidak dapat bertahan lagi. Ji Tian Xing menggunakan trik yang sama lagi. Dia masih menyembunyikan auranya dan bersembunyi di kegelapan untuk mencari peluang. Ketika waktunya tepat, dia tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan yang fatal. Bayangan mutlak dari 10 arah. Pedang yang meningkat dalam kehidupan. Pedang ilusi itu sepertinya terbang dari langit dengan cahaya kemasan yang menyilaukan dan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Marsikal Ekspedisi Selatan baru saja didorong kembali oleh jiwa pertarungan kuno dan berguling-guling di langit. Ketika serangan pedang luar biasa Ji Tian Xing datang, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghindar. BAM! Dengan ledakan tumpul, cahaya pedang menembus Heaven Fighting Wings dan menembus tulang rusuk Marsikal Ekspedisi Selatan. Kekuatan dahsyat yang tak tertandingi merobek dua celah besar di sayap pejuang surga, memperluas celah yang panjang dan sempit. Dua lubang berdarah besar juga muncul di tulang rusuk Marsikal Ekspedisi Selatan. Pecahan daging dan darah berceceran dan berserakan di langit. Tentu saja, organ dalamnya juga terluka parah dan hancur oleh cahaya pedang. Ah! Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan Marsikal Ekspedisi Selatan mengangkat kepalanya dan mengaum, melolong sedih. Ji Tianxing, itu kamu lagi, bajingan. Dasar bajingan tercelah, apalagi yang bisa kamu lakukan selain serangan diam-diam. Marsikal Ekspedisi Selatan terbang mundur sejauh ratusan mil sebelum dia bisa berdiri diam. Dia memelototi Ji Tianxing dan meraung histeris. Ji Tianxing menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, itu cukup untuk membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Marsikal Ekspedisi Selatan. Dia melambaikan pedang pemakaman surga dan menikam Marsikal Ekspedisi Selatan. Tiga jiwa pertarungan kuno juga bergegas maju dan mengepung Marsikal Ekspedisi Selatan. Mereka melancarkan serangan sengit. Marsikal Ekspedisi Selatan berada di ujung tanduk. Kekuatannya sangat lemah. Dia mencoba yang terbaik untuk bertahan sebentar dan menemukan peluang untuk melakukan serangan balik. Dia mengalahkan cendikiawan dan jenderal. Kedua jiwa pertarungan kuno hancur di tempat. Mereka berubah menjadi kabut kelabu yang tak berujung dan menghilang dari dunia. 2.543 Setelah dua jiwa perang dihancurkan, Marsikal Ekspedisi Selatan hanya tersisa bersama Jitiansing dan jiwa perang Kaisar. Meskipun tekanan pada Marsikal Ekspedisi Selatan sangat berkurang. Energinya hampir habis dan dia tidak bisa membalikkan keadaan. Kabum! Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berhadapan langsung dengan jiwa perang Kaisar. Terjadi ledakan yang menggelegar dan gelombang kejut yang merusak. Langit terkoyak dan retakan hitam pekat sepanjang puluhan mil muncul. Api surgawi yang tak ada habisnya dan angin astral mengalir deras seperti banjir, menenggelamkan Marsikal Ekspedisi Selatan dan jiwa perang Kaisar. Lengan kiri Marsikal Ekspedisi Selatan hancur, dan dadanya amruk, memperlihatkan sekumpulan tulang yang patah. Jiwa perang Kaisar juga terluka parah. Tubuhnya menjadi lebih kurus dan energinya sangat lemah. Ia hanya bisa bertahan paling lama 15 menit sebelum mati. Namun, Marsikal Ekspedisi Selatan tidak dapat bertahan selama itu. Ji Tianxing, ini semua berkatmu Marsal ini berakhir seperti ini. Marsikal Ekspedisi Selatan menatap Ji Tianxing dengan kebencian dan berteriak dengan suara serak, Bensuai akan mengingat penghinaan hari ini selamanya. Jika aku tidak mencabik-cabikmu, Bensuai tidak akan punya wajah untuk terus hidup di dunia ini. Aku akan membiarkanmu hidup hari ini. Saat Bensuai datang ke dunia lima elemen lagi, itu akan menjadi kematianmu. Bensuai, ingat ini. Segala sesuatu di zona bintang awan ungu adalah wilayah penakluk surga. Dunia lima elemen tidak terkecuali. Setelah mengatakan ini, Marsikal Ekspedisi Selatan berbalik tanpa ragu-ragu dan memasuki celah di angkasa. Dia memegang beberapa daun seton hitam pekat di tangan kirinya dan tether skyplate kuno di tangan kanannya. Dia mengaktifkan kekuatan tether skyplate. Astaga! Tether skyplate memancarkan cahaya merah yang menyilaukan dan melepaskan gelombang energi yang kuat. Marsikal Ekspedisi Selatan memasuki tether skyplate dan melaju melalui lapisan angin dan api surgawi. Dia secepat bintang jatuh. Dengan perlindungan tether skyplate, Marsikal Ekspedisi Selatan berhasil melewati badai kehampaan dan api surgawi dan langsung menuju penghalang cahaya emas yang jaraknya ribuan mil. Dia sudah terluka parah dan tidak bisa terus bertarung dengan Jitian Singh. Kalau tidak, dia akan terancam kematian. Prioritas utamanya saat ini adalah melarikan diri dari dunia lima elemen dan kembali ke bintang awan ungu. Melihat Marsikal Zenan melarikan diri, Jitian Singh tidak ragu-ragu untuk bergegas ke lapisan api angin surgawi dan mulai mengejarnya. Namun, badai kehampaan yang lebat melanda dan menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, api surgawi yang mengamuk menyerbu seperti banjir, memperlambat kecepatan terbangnya. Meskipun dia memiliki tubuh ilahi yang istimewa dan tidak takut terkikis oleh api surgawi dan angin astral, dia tetap tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, sulit baginya untuk bergerak di lapisan api angin astral surgawi. Dia tidak bisa meningkatkan kecepatannya dan tidak bisa mengejar tether void plate. Berengsek! Dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu asal? Jitian Singh mengertakkan gigi karena kebencian, cahaya dingin bersinar di matanya. Setelah berpikir sejenak, dia teringat bahwa dia telah menggunakan 300 batu asal untuk menyiapkan formasi ilahi di platform pengamatan kuno. Kemudian, platform pengamatan kuno dihancurkan oleh armada penakluk surga dan formasi ilahi juga hancur. Banyak batu asal tersebar di semua tempat. Dia tidak ingin batu asal jatuh ke tangan penghukum surga, jadi dia hanya berhasil mengambil sekitar 100 batu asal. Masih ada lebih dari 100 yang tersisa, dan semuanya tersebar di antara reruntuhan. Marsikal zenan ada di sini untuk batu asal, jadi dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Ketika memikirkan hal ini, Jitian Singh memahami alasannya, dan hatinya dipenuhi dengan kengganan. Berengsek! Jika saya tidak dapat membunuh Marsikal zenan kali ini, saya tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Dia dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran saat dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya, melakukan perjalanan melalui lapisan api angin astral surgawi. Namun, meskipun dia meledak dengan kecepatan tercepatnya, dia tidak dapat mengejar Tether Void Plate. Ketika dia masih berada 2000 mil jauhnya dari penghalang cahaya emas, Tether Void Plate telah mencapainya. Di bawah kendali Marsikal zenan, Tether Void Plate berputar dengan cepat, seperti roda gigi raksasa berwarna merah darah dan menghantam penghalang cahaya kemasan. Kabum! Dengan ledakan keras, penghalang cahaya kemasan dihancurkan oleh Tether Void Plate dan jurang sepanjang seribu kaki dan lebar 10 meter muncul. Suara mendesing. Tether Void Plate berhasil melewati jurang, meninggalkan dunia lima elemen dan memasuki kehampaan yang gelap dan dingin. Marsikal zenan untuk sementara keluar dari bahaya, tetapi dia tidak berani bersantai. Dia dengan gila-gilaan menyerap energi batu asal dan mati-matian mengaktifkan Tether Void Plate, meledak dengan kecepatan ekstrim saat dia melaju melewati kehampaan. Jitian Singh tidak menyerah. Dia melewati jurang di penghalang cahaya kemasan dan mengejar kehampaan. Namun, dia masih terlalu lambat dan tidak bisa mengejar Tether Void Plate. Sebaliknya, dia semakin tertinggal. Satu jam kemudian, dia mengejar sejauh 80 ribu mil sebelum Tether Void Plate akhirnya melepaskannya. Keduanya terpisah jarak puluhan ribu mil. Tidak peduli seberapa keras Jitian Singh berusaha, dia tidak dapat mengejar ketinggalan. Selain itu, dia terluka parah dan telah menggunakan seluruh kekuatan ilahi miliknya. Jika dia terus mengejar kehampaan, dia mungkin akan menghabiskan seluruh energinya dan jatuh ke dalam situasi putus asa. Terlebih lagi, jurang di Tether Void Plate akan segera ditutup. Tak berdaya, Jitian Singh hanya bisa menahan amarahnya dan enggan menyerah. Dia berdiri di kehampaan dengan wajah pucat, menyaksikan Tether Void Plate menghilang ke dalam kegelapan sebelum berbalik dan terbang kembali ke dunia lima elemen. Suara mendesing. Sebelum jurang ditutup, Jitian Singh melewati penghalang cahaya kemasan dan kembali ke dunia lima elemen. Dia melewati lapisan angin dan api surgawi dan kembali ke runtuhan dewa, muncul di medan perang. Dunia masih dipenuhi gumpalan kabut kelabu. Namun, ke-660 jiwa perang telah menghilang. Bahkan jiwa perang kuno yang mengenakan pakaian kaisar telah lama mati. Jitian Singh berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah kedaratan luas dalam jarak beberapa ribu mil. Perasaan sedih yang kuat muncul di hatinya. Semua sudah berakhir. Dia bergumam dalam hati, ekspresi dan nada suaranya agak suram. Meskipun umat manusia telah memenangkan dan menghancurkan armada penghancur surga yang menyerang dan melukai parah Marsikal Ekspedisi Selatan. Namun, Jitian Singh tidak bisa merasa bahagia. Dia bahkan merasa sedikit sedih. Bagaimanapun juga, Periyu King telah mengorbankan dirinya sendiri dan Dewa Bela Diri Taihau telah tewas dalam pertempuran. Untuk memanggil jiwa perang kuno, utusan reruntuhan dewa juga telah membakar tubuh ilahi dan jiwa ilahi serta mengorbankan nyawanya. Sekarang, hanya dia, Yun Yao, Jike, Qian Yue, dan Black Dragon yang masih hidup. Terlebih lagi, seperti orang lain, dia menderita luka yang sangat berat. Jika dia tidak mengasingkan diri untuk memulihkan diri tepat waktu, dia takut akan ada masalah di masa depan. Tidak lama kemudian, dua sinar cahaya, satu biru dan satu merah, terbang dari jauh. Itu adalah Yun Yao dan Jike. Keduanya mendarat di samping Ji Tian Xing dan mengamatinya dengan penuh perhatian. Melihat lukanya serius, namun nyawanya tidak dalam bahaya, keduanya sedikit lega. Tian Xing, lukamu terlalu serius. Cepat kembali ke pagoda ilahi untuk memulihkan diri. Meskipun Marsikal Ekspedisi Selatan melarikan diri, kami menghancurkan armada penghancur surga dan melindungi dunia lima elemen lagi. Pengorbanan Peri Senior Yu King, Peri Senior Yu King, dan Dewa Beladiri Tai Hao semuanya sepadan. Ji Tian Xing mengangguk sedikit. Yun Yao melanjutkan, baru saja, kami membersihkan medan perang dan menemukan peninggalan Peri Senior Yu King dan Peri Senior Yu King. Setelah kita sembuh, aku akan mengirim relik Peri Yu King kembali ke surga Yu King. Selain itu, kami akan membangun makam untuk tiga dewa perang di medan perang ini dan menuliskan pencapaian mereka di Batu Nisan untuk disembak oleh generasi mendatang. 2.544 Beberapa saat kemudian, Ji Tian Xing memanggil Menara Emas Kecil dan membawa semua orang kembali ke Menara Dewa. Semua orang memasuki ruang waktu terdistorsi di lantai enam dan mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Meskipun luka setiap orang cukup parah, hingga nyawa mereka dalam bahaya, dan kekuatan mereka hampir habis, mereka masih memiliki banyak sumber daya. Mereka bahkan memiliki sejumlah besar batu asal. Seiring berjalannya waktu, luka semua orang berangsur membaik, dan kekuatan suci mereka pulih dengan cepat. Dunia Luar Damai Benua Senwu tetap damai seperti biasanya, dan tidak terpengaruh sama sekali. Faktanya, tidak ada yang tahu tentang pertempuran besar yang terjadi di reruntuhan dewa. Selain itu, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa pernah ada armada penghancur surga yang gagah berani dan tak tertandingi yang menyerbu dunia lima elemen dengan cara yang megah. Dua dewa beladiri yang tersisa dari lima alam elemental telah mengorbankan hidup mereka demi tujuan ini. Baru sebulan kemudian berita menyebar dari kerajaan ilahi tanpa batas. Dewa beladiri Taihau telah melakukan pertempuran sengit dengan armada di reruntuhan dewa untuk melawan invasi tentara penakluk surga. Pada akhirnya, dia tewas dalam pertempuran. Ketika berita ini menyebar, seluruh benua Senwu terguncang, dan tiga kerajaan ilahi menjadi gempar. Seniman beladiri yang tak terhitung jumlahnya terkejut, dan dunia seni beladiri dipenuhi dengan diskusi. Warga kerajaan ilahi tanpa batas semuanya berduka, dan mereka semua berduka. Pada saat yang sama, berita tentang invasi tentara penakluk surga dan pemorbanan dewa beladiri umat manusia menyebar ke seluruh benua. Baru pada saat itulah orang-orang dari berbagai ras menyadari bahwa kedamaian dan ketenangan di mata mereka telah ditukar dengan darah dan nyawa para dewa perang. Di dunia ini, bagaimana bisa ada kedamaian dan ketenangan? Hanya saja ada orang yang bergerak maju di tempat yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Tiga bulan kemudian, benua Senwu kembali damai. Berita tentang pertempuran besar dan jatuhnya ketiga dewa beladiri berangsur-angsur meredah. Saat ini, Ji Tianxing dan yang lainnya telah mengasingkan diri di Menara Dewa selama 12 tahun. Luka semua orang telah sembuh total, dan kekuatan suci mereka juga telah pulih ke puncaknya. Karena itu, Ji Tianxing secara pribadi pergi ke kerajaan ilahi tanpa batas untuk mengumumkan sebuah dekret. Dewa beladiri Taihau telah jatuh dan mengorbankan dirinya untuk melindungi benua Senwu. Pahala dan kebajikan ini harus menjadi teladan bagi semua seniman beladiri di dunia, dan orang-orang di masa depan akan mengingatnya selamanya. Namun, kelangsungan kerajaan ilahi tanpa batas membutuhkan penguasa yang bijaksana untuk mewarisi tahta dan menjaga kesatuan kerajaan serta melindungi 10 miliar warganya. Dengan demikian, anak baptis ketujuh, Taihau Yunqi, akan mewarisi tahta dan menjadi Dewa Ilahi kedua dari kerajaan ilahi tanpa batas. Setelah keputusan ini dikeluarkan, semua orang di negeri ilahi mematuhinya. Semua orang tahu bahwa anak Dewa Ketujuh itu jujur dan baik hati. Dia adalah calon sempurna untuk penguasa yang bijaksana. Selain itu, anak Dewa Ketujuh memiliki hubungan dekat dengan Dewa Bela Diri Tiansing, dan sangat dihargai serta diperhatikan oleh Dewa Bela Diri Tiansing. Yang paling penting, itu adalah perintah dari Dewa Bela Diri Tiansing. Dewa Bela Diri Tiansing adalah tokoh dikdaya nomor satu di dunia, dan dia juga seorang pahlawan hebat yang telah menyelamatkan Benua Sen Wu berkali-kali. Siapa yang berani tidak menaati kata-kata emas dan kata-kata gioknya? Meskipun beberapa saudara Tai Hao Yun Ki tidak senang dengan keputusan tersebut dan menentangnya, mereka tetap tidak mau menerimanya. Bagaimanapun juga, putra ilahi itu juga sangat luar biasa dan berbakat. Mereka juga memiliki kekuatan dan sayapnya sendiri. Namun, mereka tidak berani membantahnya secara terbuka, apalagi mengkritik keputusan Jitiansing. Bagaimanapun, Jitiansing adalah perwujudan keadilan, dan dia juga pelindung Benua Sen Wu dan alam lima elemen. Jika ada orang yang cukup bodoh untuk melawannya, mereka akan memisahkan diri dari masyarakat bangsa ilahi dan akan diserang oleh semua seniman bela diri di dunia. Hal ini kemudian diputuskan. Sebelum negara ilahi Tai Hao dapat menimbulkan kerusuhan, negara tersebut sudah kembali tenang. Setengah bulan kemudian, Dewa bela diri Tiansing secara pribadi tiba di wilayah tengah reruntuhan Dewa bersama Yun Yao dan Jike. Di bawah perintah Dewa bela diri Tiansing, 800 pengrajin roh bumi hanya menggunakan tiga hari tiga malam untuk membangun makam megah di reruntuhan platform kuno menatap. Di dalam Mao Solem terdapat peninggalan utusan reruntuhan Dewa, Peri Yu King, dan Dewa bela diri Tai Hao. Pada tablet batu setinggi seribu meter, kisah hidup dan pencapaian ketiga Dewa bela diri terukir. Deretan kata-kata yang flamboyan dan agung ditulis dan diukir secara pribadi oleh Jitiansing dengan pedang pemakaman surga. Setelah Mao Solem dibangun, Jitiansing secara pribadi membentuk formasi Dewa untuk melindungi Mao Solem agar tidak rusak. Dengan cara ini, Mao Solem akan ada selamanya, berdiri tegak di atas reruntuhan medan perang untuk dikagumi generasi mendatang selama seribu tahun. Setelah menyelesaikan masalah ini, Jitiansing mencoba menggunakan segala macam metode untuk mencari petunjuk tentang makam para Dewa. Bagaimanapun juga, utusan reruntuhan Dewa telah jatuh, dan tidak ada lagi yang tersisa untuk menjaga makam para Dewa. Sebelum kematiannya, dia tidak pernah menitipkan apapun yang berhubungan dengan makam para Dewa. Dengan kemunculan roh perang kuno, Jitiansing percaya bahwa makam para Dewa menyembunyikan rahasia besar. Dia sangat ingin menemukan pintu masuk ke makam para Dewa dan memecahkan misteri ini. Sayangnya, makam para Dewa sepertinya telah menghilang, namun sepertinya juga ada di ruang yang berbeda. Meskipun Jitiansing mencari di sekitar lima puluh ribu kilometer dan menyelidiki sepuluh ribu kilometer ke dalam tanah dengan akal sehatnya, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sayangnya, dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk sementara dan memikirkannya di masa depan. Dalam sekejap mata, tiga bulan berlalu. Setiap hari, para penggarap dari seluruh benua akan tiba di Gazing Ancient Platform dan bersujud di depan Mausolem untuk memberi penghormatan kepada tiga Dewa Beladiri. Kisah hidup ketiga Dewa Beladiri juga menyebar ke seluruh benua Shen Wu. Pada saat ini, sebuah peristiwa besar terjadi di Menara Sepuluh Absolut Jiutian. Itu adalah peristiwa yang sangat mengembirakan. Anak Jitiansing dan Yun Yao, yang telah berada di dalam rahim Yun Yao selama lebih dari seratus tahun, akhirnya lahir. Ketika Chen Chen dan Yaya lahir, matahari di langit seterang emas, dan awan keberuntungan beraneka warna berkumpul sejauh jutaan kilometer. Ada juga hantu sembilan naga dan sembilan burung Feniks yang menari mengelilingi matahari. Fenomena langit dan bumi yang menggemparkan dan belum pernah terjadi sebelumnya ini berlangsung selama tiga hari penuh sebelum akhirnya menghilang. Selama tiga hari ini, matahari kemasan tidak terbenam, siang dan malam tidak bisa dibedakan. Separuh orang di benua Shen Wu dapat melihat keajaiban ini, dan mereka sangat gembira. Legenda naga dan burung Feniks mulai menyebar di kalangan rakyat jelata dan dunia persilatan. Fenomena langit dan bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah puncak dari pertanda baik. Miliaran rakyat jelata dan petani percaya bahwa ini adalah kehendak langit. Ini membuktikan bahwa benua Shen Wu dan alam lima elemen diberkati oleh surga dan akan makmur untuk waktu yang lama. Setelah kejadian ini, berita menyebar dari reruntuhan dewa. Ternyata kelahiran dewa Tian Xing dan anak Yun Yao menjadi penyebab pertanda baik tersebut. Pada saat itu, seluruh benua Shen Wu sedang gempar. Semua orang sangat gembira, dan mereka dengan bersemangat menyebarkan berita tersebut. Semua kerajaan dan kekuatan seni bela diri mengirim utusan mereka ke Skypillar Mountain dengan hadiah paling berharga untuk memberi selamat kepada Limu. Taoise Huanglong dan murid gunung Tian Zhu juga dengan gembira mengadakan pesta untuk merayakan kelahiran anak dewa. Untuk sesaat, seluruh benua Shen Wu tenggelam dalam kegembiraan. Semua pembudidaya dan rakyat jelata, tanpa memandang ras, bangsa, atau kekuasaan, dengan tulus mengucapkan selamat dan merayakan kelahiran anak tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai perayaan sejati bagi seluruh benua. Namun, Ji Tian Xing dan istrinya, serta kedua anaknya, tidak muncul. Tidak ada yang tahu bahwa Dewa Tian Xing yang mulia, cerdas, dan pemberani saat ini sedang mengkhawatirkan nama kedua anaknya. Dia tidak punya pilihan lain, karena kedua anak itu adalah orang aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat mereka lahir, surga telah menurunkan fenomena yang sangat menguntungkan. Jika dia tidak memberi mereka nama-nama yang gigih dan menakjubkan, maka dia akan mengecewakan latar belakang mereka yang kuat. 2545 Di Ruang Yang Bengkok Yun Yao, yang berpakaian putih, sedang bersandar di tempat tidur Batu Giok Putih dengan postur santai. Dia mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Dua bayi halus dan lucu yang dibalut lampin berbaring berdampingan di samping Yun Yao. Ji Tian Xing berdiri di samping tempat tidur Batu Giok dan mondar mandir dengan tangan di belakang punggung. Dia sedang dalam keadaan kontemplasi. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing berhenti dan berkata sambil tersenyum pahit, Huh, sayang sekali kita tidak memiliki cukup pengetahuan saat tiba waktunya untuk menggunakannya. Aku sudah memikirkannya dan beribu-ribu nama bermunculan di benakku, namun tak ada satupun yang cocok untuk anak kita. Yun Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, saya sudah memikirkannya sejak lama dan saya punya ide di benak saya. Mem, silakan. Ji Tian Xing menganggup dan menatapnya dengan mata berbinar. Yun Yao berkata dengan nada serius, Chen Chen dan Yaya lahir setelah usia kehamilan seratus tahun. Pada hari kelahiran mereka, mereka bahkan menimbulkan pertanda baik dari sembilan naga dan sembilan burung finiks. Itu adalah puncak dunia. Dari zaman dahulu hingga sekarang, belum ada orang yang seberuntung itu. Seperti kata pepatah, saat bulan purnama, arahnya akan berlawanan. Jika Anda memberi mereka nama yang arogan dan mendominasi, seperti Ji Woody, Ji Ling Tian, Ji Chang Kiong, Saya sangat khawatir kedua anak itu masih sangat kecil dan tidak dapat menanggung berkah yang begitu besar. Jadi, saya rasa kita tidak perlu khawatir mengenai masalah ini. Mari beri mereka nama biasa saja. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan mengangguk sedikit. Yao Yao, apa yang kamu katakan masuk akal? Bagaimana kalau begini, saya akan menuliskan semua nama yang saya pikirkan sebelumnya. Kami akan menggunakan metode undian untuk menentukan nama kedua anak tersebut. Adapun sebutannya, terserah pada kehendak langit. Bagaimana menurutmu? Yun Yao berpikir sejenak dan mengangguk. Itu bagus juga. Biarkan saja langit yang memutuskan. Kemudian, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menembakkan enam sinar cahaya kemasan. Mereka mengembun menjadi cermin emas dan melayang di udara. Setiap cermin emas mempunyai nama di atasnya. Itu tidak bisa dilihat dari luar. Hanya dengan membuka cermin emas seseorang dapat melihatnya. Ji Tian Xing menunjuk ke cermin emas enam jalan dan berkata, enam nama di sini, semuanya cocok untuk yaya. Pilih satu untuknya. Yun Yao melirik ke cermin emas itu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan mengambil cermin emas. Dengan jentikan jarinya, dia membuka cermin emas. Seketika, tiga kata emas muncul. Ji tak tertandingi. Yun Yao menatap ketiga karakter itu dengan ekspresi gembira. Dia membaca keras-keras, Ji, Wu, Suang. Mulai sekarang, putri kami akan dipanggil Ji Wu Suang. Ji Tian Xing juga cukup puas. Dia mengangguk dan berkata, meskipun Wu Suang mendominasi, itu adalah keputusan surga, yang membuktikan bahwa yaya diberkati. Dia adalah putri kami dan mutiara paling berharga di telapak tangan kami. Tentu saja, dia tak tertandingi dan unik di dunia. Kemudian, dia menembakkan enam lampu emas lagi, yang terkondensasi menjadi enam cermin emas dan terbang ke udara. Nama-nama di enam cermin emas ini cocok untuk anak laki-laki. Yao Yao, pilih satu untuk Chen Chen. Yun Yao tidak ragu kali ini. Dia melambaikan tangannya dan mengambil cermin emas, membukanya. Kemudian, tiga kata emas lagi terbang keluar. Ji Wu Hen. Yun Yao menatap kata-kata emas itu dan menggumamkan tiga kata, Ji Wu Hen. Dia mengangguk sedikit dan berkata, nama ini bagus. Meski tidak mendominasi seperti Wu Suang, itu tidak akan mempengaruhi kekayaan Chen Chen. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Urusan dunia tidak dapat diprediksi dan penuh dengan pasang surut. Hidup ini penuh dengan segala macam rasa dan sedikit kegembiraan. Tapi saya mohon jangan khawatir dan jangan benci. Semuanya akan sesuai dengan hatiku. Yun Yao mengulurkan tangan dan mengambil Chen Chen yang sedang tidur. Senyuman muncul di wajah cantiknya, diliputi pancaran keibuan. Dia bergumam dengan suara rendah, Chen Chen, kamu akan dipanggil Ji Wu Hen mulai sekarang. Kami tahu betul bahwa dunia ini berbahaya dan seni bela diri itu sulit. Jika kita ingin mencapai puncak, kita harus menanggung segala macam kesulitan. Namun kami tidak meminta Anda untuk menguasai dunia di masa depan. Kami hanya meminta agar Anda dapat tumbuh dengan sehat, bahagia dan bebas dari rasa khawatir, serta menjalani kehidupan yang damai. Maka diputuskanlah nama kedua anak itu. Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak lagi berkonflik. Padahal kedua bayi tersebut kerap dalam kondisi tertidur lelap. Namun, di dalam tubuh kecil mereka, terdapat kekuatan sihir yang tak tertandingi. Mereka baru saja lahir, dan mereka sudah memiliki kekuatan sihir yang sebanding dengan Marsial Sein. Yang terpenting adalah bakat dan bakat bawaan kedua anak itu unik dan sempurna. Mereka dilahirkan dengan tubuh dewa yang tak bernoda, dan tubuh serta jiwa mereka tidak ternoda oleh kotoran apapun. Mereka juga kebal terhadap racun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa, dengan bakat dan pemahaman bawaan mereka, mereka dapat mempelajari teknik apapun dalam sekali jalan. Mereka bahkan dapat menarik kesimpulan tentang teknik lain dan menguasainya melalui studi komprehensif. Paling lama dalam beberapa tahun, ketika mereka berusia sekitar enam tahun, mereka akan mulai berkultivasi. Saat itu, mereka pasti akan maju pesat. Selama beberapa tahun berikutnya, Benua Senwu mendapatkan kembali kedamaian dan ketenangannya. Yun Yao terus merawat kedua anaknya. Di waktu luangnya, dia akan berkultivasi dalam pengasingan dan mencoba menerobos ke alam dewa sejati. Ji Tian Xing sering berkultivasi dalam pengasingan di ruang waktu yang terdistorsi. Setelah lebih dari seratus tahun berkultivasi dengan pahit, dia akhirnya mencapai puncak alam dewa bela diri. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam dewa sejati. Namun, bahkan setelah dia meninggalkan menara ilahi dan memasuki reruntuhan dewa, hukum langit dan bumi masih belum turun. Tanpa dipengaruhi oleh hukum langit dan bumi, dia secara alami tidak dapat menerobos ke alam dewa sejati. Jika, Qian Yue dan naga hitam telah berkultivasi di ruang waktu yang terdistorsi selama lebih dari mencapai alam dewa bela diri tingkat sembilan. Sedangkan untuk naga putih, dia berada di jurang naga tersembunyi, menjaga lautan lahar dan mengawasi manusia di inti bumi untuk menggali batu asal. Namun, dia tidak ketinggalan dalam budidayanya. Setiap tahun, dia akan kembali ke ruang waktu yang terdistorsi dan berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Selain bakat dan pemahaman bawaannya, dia juga telah pulih ke alam dewa bela diri tingkat sembilan. Pada musim panas tahun keempat, Raja Jin San tiba-tiba mengirim pesan meminta untuk bertemu Ji Tian Sing. Ji Tian Sing memasuki dunia pedang untuk melihat dan menemukan bahwa Raja Jin San telah menyelesaikan misinya. Raja Jin San dan seluruh pengrajin suku roh bumi telah menghabiskan kerja keras dan energi selama bertahun-tahun hingga akhirnya menciptakan kapal dewa batu asal berwarna hitam pekat yang panjangnya sembilan ribu kaki. Kapal dewa ini seluruhnya terbuat dari batu asal dan kualitasnya melebihi dewa sejati. Garis-garis kapal dewa itu anggun dan halus serta penampilannya misterius dan istimewa. Itu seperti pedang ilahi yang berdiri di antara langit dan bumi dan menekan zaman kuno. Di permukaan tampak seperti kapal perang sepanjang sembilan ribu kaki. Namun, kenyataannya, ukuran kapal perang bisa diubah sesuka hati dan ruang internal bisa diperluas ratusan kali lipat. Sama seperti ruang alternatif, ia bahkan bisa memuat pegunungan yang panjangnya sepuluh ribu mil. Setelah Ji Tian Sing memeriksa kapal dewa dengan cermat, dia merasa sangat puas dan senang. Dia memberi penghargaan besar kepada Raja Jin San dan pengrajin suku roh bumi. Dia secara pribadi menamai kapal perang ini dengan kapal perang Tian Sing. Suatu hari kemudian, Ji Tian Sing menaiki kapal perang Tian Sing dan kembali ke ruang waktu yang terdistorsi. Selanjutnya, dia mengesampingkan segalanya dan fokus pada penggunaan keterampilan ilahi untuk menambahkan susunan pembatasan ke kapal perang. Satu tahun telah berlalu di dunia luar, namun dia telah sibuk dalam ruang waktu yang terdistorsi selama lima puluh tahun. Dia telah menggunakan lima puluh tahun untuk menambahkan sembilan puluh sembilan susunan pembatasan ke kapal perang. Di antara mereka, ada lebih dari tiga puluh susunan dewa ofensif, lebih dari tiga puluh susunan dewa defensif, dan lebih dari tiga puluh susunan dewa fungsional. Dengan sembilan puluh sembilan susunan pembatasan, kekuatan kapal perang Tian Sing telah meningkat beberapa kali lipat, dan fungsinya juga meningkat. Sejak saat itu, Ji Tian Sing dapat menggunakan kapal dewa ini untuk melakukan perjalanan bebas di langit berbintang dan menjelajahi alam semesta. 2546 Tanpa disadari, lima tahun telah berlalu. Selama lima tahun ini, perkembangan benua Sen Wu menjadi semakin makmur, dan hampir kembali ke kejayaannya. Ketiga kerajaan ilahi stabil dan sistemnya baik, pada dasarnya tidak ada masalah besar yang perlu dikhawatirkan oleh para guru ilahi. Gunung Dark Nor telah menurun sepenuhnya. Beberapa iblis yang masih hidup semuanya bersembunyi di tempat berbahaya dan menderita siksaan. Mereka tidak lagi berani memperlihatkan wajahnya di depan umum. Gunung Tianzu juga berkembang pesat, dan perkembangannya sangat pesat. Faktanya, kekuatan Gunung Tianzu bahkan telah melampaui seribu tahun yang lalu. Setelah Daois Huanglong menjadi dewa bela diri, dia mengambil aliposisi Master Sekte dan memiliki otoritas besar. Dia sekarang memiliki lebih dari 20 ribu murid, 500 suku dan kota di bawah kendalinya, dan lebih dari 300 juta orang. Di sisi lain, Chen Chen dan Yaya juga berusia 5 tahun. Kedua anak itu tumbuh dengan sehat. Chen Chen mirip dengan Yun Yao karena dia sangat tampan dan memiliki temperamen yang mulia dan ilahi. Penampilan Yaya lebih mirip Ji Tianxing. Tidak hanya dia sangat cantik, tapi dia juga sangat pintar dan imut. Saat mereka berdua tumbuh dewasa, mereka secara bertahap menunjukkan bakat dan kecerdasan yang tak tertandingi. Meskipun mereka belum mulai berkultivasi, mereka hanya mempelajari bahasa dari berbagai ras dan memahami adat istiadat dan budaya alam 5 elemen. Namun, mereka memiliki ingatan fotografis, dan otak kecil mereka dapat menyimpan informasi sedalam lautan tanpa sedikitpun kebingungan. Bahkan kepribadian mereka secara bertahap terungkap. Chen Chen tampan dan dingin sejak dia masih muda. Dia tidak banyak bicara, tapi dia sangat tenang dan bijaksana. Yaya adalah kecantikan alami, dan dia pasti akan tumbuh menjadi seperti Yun Yao dan dikenal sebagai kecantikan nomor satu di dunia. Kepribadiannya baik, lincah, dan imut. Dia juga sedikit eksentrik, dan dia sering mengatakan hal-hal yang membuat orang tertawa. Kedua anak itu begitu sempurna dan imut sehingga Yun Yao dan Ji sangat bersyukur dan sangat menyayangi mereka. Ji Tian Xing juga sama. Dia memperlakukan kedua anak itu sebagai harta paling berharga dalam hidupnya, dan dia merawat mereka dengan baik. Hal ini terutama berlaku pada putrinya, Yaya, yang suka mengganggunya. Dia akan menjadi nakal setiap kali dia tidak melakukan apa-apa, dan dia bahkan akan memohon belas kasihan setelahnya. Tidak peduli seberapa ambisius Ji Tian Xing atau seberapa tegas dia ketika membunuh orang di luar. Ketika dia melihat putrinya menangis, darahnya akan langsung meleleh, dan dia akan berubah menjadi iblis penyanyang. Segalanya tampak sempurna. Terlepas dari apakah itu keluarga, teman, atau anak-anak Ji Tian Xing, atau situasi di benua Sen Wu, semuanya berkembang ke arah yang positif. Namun, di lubuk hati Ji Tian Xing yang paling dalam, ada kekhawatiran tersembunyi yang tidak bisa dia hilangkan. Saat Chen Chen dan Yaya terus tumbuh dan menjadi begitu sempurna dan mengemaskan, kekhawatiran Ji Tian Xing semakin kuat. Dia sering mengingat kata-kata kejam yang ditinggalkan oleh Marsikal Ekspedisi Selatan sebelum dia melarikan diri dari dunia lima elemen. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa Marsikal Ekspedisi Selatan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Cepat atau lambat, dia akan kembali lagi. Bagaimanapun, Marsikal Ekspedisi Selatan telah melihat efek ajaib dari batu asal dan memahami keunikan dan kekuatan dunia lima elemen. Ketika Marsikal Ekspedisi Selatan pulih dari luka-lukanya dan menghidupkan kembali dunia lima elemen, itu akan menjadi akhir dunia yang sebenarnya. Saat itu, Marsikal Ekspedisi Selatan pasti akan membawa lebih banyak ahli dan armada yang lebih kuat. Dia tidak hanya ingin menyerang dunia lima elemen dan merebut batu asal, tapi dia juga ingin membunuh semua dewa bela diri. Ji Tian Xing tidak ingin hal itu terjadi, dan dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Apapun yang terjadi, dia harus memikirkan cara untuk mencegah terjadinya tragedi seperti itu. Tidak hanya untuk masyarakat benua Sen Wu, tetapi juga untuk istri, anak, dan teman-temannya. Sebuah ide yang berani tumbuh di benaknya, dan ide itu semakin kuat. Utusan reruntuhan ilahi sudah mati, dan tak seorang pun bisa membuka atau memasuki makam para dewa. Dunia lima elemen bahkan belum memiliki kartu truf terakhirnya. Jika Marsakal Ekspedisi Selatan menyerang lagi, kami tidak akan bisa melawan, dan akibatnya akan menjadi sebuah tragedi. Tidak, saya harus mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh Marsakal Ekspedisi Selatan dan menunda pasukan Heaven Punisher. Biarpun aku tidak bisa menghancurkan pasukan Heaven Punisher, aku harus menunda mereka agar mereka tidak bisa menyerang dunia lima elemen. Ide ini berakar di benak Ji Tian Xing, dan menjadi semakin mendalam. Seiring waktu berlalu, dia diam-diam melakukan persiapan. Setengah tahun kemudian, dia telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Saat Yun Yao dan Jika sedang mengasingkan diri, dia meninggalkan secarik batu giok dan diam-diam meninggalkan menara dewa. Tentu saja, dia membawa Kian Yue dan Naga Hitam itu bersamanya. Kian Yue dan Naga Hitam telah lama mencapai alam dewa bela diri tingkat ke-9, tetapi mereka masih tidak melihat harapan untuk menerobos ke alam dewa sejati. Mereka lelah berkultivasi dalam pengasingan dan sudah lama ingin keluar dan menjelajah. Ketika mereka mendengar rencana Ji Tian Xing, mereka dengan suka rela mengikutinya. Ji Tian Xing membawa mereka keluar dari reruntuhan ilahi dan bergegas ke jurang Naga Tersembunyi di utara Kerajaan Ilahi Tian Xing. Sepanjang jalan, Ji Tian Xing dan Kian Yue berdiri di punggung Naga Hitam dan melaju melintasi langit. Kian Yue dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Ji Tian Xing, Jitua, dengan hanya sedikit dari kita, bisakah kita benar-benar melewati kehampaan dan membunuh Marsikal Ekspedisi Selatan? Ji Tian Xing tersenyum. Tentu saja. Tidak hanya Marsikal Ekspedisi Selatan, kita juga harus menunda pasukan Heaven Punisher dan memberikan tekanan kepada mereka agar mereka tidak dapat menyerang dunia lima elemen. Wow. Kian Yue bahkan lebih terkejut lagi, dan dia berseru tak percaya. Jitua, bukankah ide ini terlalu gila dan mengasikkan? Bisakah Anda memberitahu saya apa rencana spesifik Anda? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, saya tidak punya rencana khusus, hanya ide utama. Selebihnya terserah kita. Kita harus melewati kuil di bawah lautan lahar, meninggalkan dunia lima elemen, dan pergi ke luar angkasa. Kemudian, kita akan menggunakan kapal dewa untuk melakukan perjalanan melintasi luar angkasa dan bergegas ke planet awan ungu. Pasukan Heaven Punisher telah mengambil alih planet awan ungu, dan mereka ingin menguasai seluruh planet. Mereka bertempur di mana-mana. Dengan cara ini, jumlah pasukan yang ditempatkan di planet awan ungu tidak akan terlalu banyak. Selama kita menemukan cara untuk menyelinap ke planet awan ungu, kita bisa memikirkan cara untuk menghadapi Marsikal Ekspedisi Selatan. Kian Yue menganggup dan berkata setuju, Jitua, ini ide yang bagus, ayo kita lakukan. Bagaimanapun, Marsikal Ekspedisi Selatan adalah yang terkuat di planet awan ungu. Selama kita membunuhnya dan menunda kekuatan utama pasukan Heaven Punisher, kita bisa menyelamatkan dunia lima elemen. Armada yang dikirim untuk berperang semuanya dipimpin oleh jenderal seperti Fulong, dan jumlah kapal perangnya kurang dari seratus. Bahkan jika mereka menyerbu dunia lima elemen, mereka tidak dapat mengalahkan kedua istrimu. Sehari kemudian, naga hitam memasuki jurang naga tersembunyi dan langsung menuju lautan lava. Jitiansing bertemu Bai Long dan Lan Kun di kuil ras manusia di gua inti bumi. Naga putih baru saja mengumpulkan batu fajar dalam jumlah besar dan menghitungnya. Ketika dia melihat Jitiansing, dia segera menghentikan apa yang dia lakukan dan mendatanginya dengan penuh harap. Tuan, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Dan Anda punya dua hewan peliharaan. Lihat dirimu, di mana kamu akan menimbulkan masalah. Jitiansing memandangnya sambil tersenyum, dan berkata dengan nada main-main, kita akan melewati kehampaan dan menghancurkan Raja Iblis jahat untuk menyelamatkan dunia. Apakah kamu tertarik? Menyelamatkan dunia, naga putih menggelengkan kepalanya karena kecewa. Aku tidak tertarik dengan hal itu. Jika Anda ingin menaklukkan alam semesta, mengumpulkan keindahan dari berbagai ras, dan membuka harem, masukkan saya. 2547 Mata Bailong bersinar terang ketika dia menyebutkan menaklukkan galaksi, dan mengumpulkan keindahan dari berbagai ras. Namun, dia tidak mendapat tanggapan. Dia menatap Jitiansing dan bertemu dengan sepasang mata besar. Apakah kamu tertarik atau tidak? Kamu harus ikut denganku. Jitiansing berkata tanpa ekspresi. Bailong segera tersenyum dan mengangguk. Ya, guru, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan mendedikasikan masa muda dan semangat saya untuk tujuan besar menyelamatkan dunia. Jitiansing tidak mau mendengarkannya. Dia segera menggunakan kartu asnya. Astaga! Dia membalik telapak tangan kanannya. Cahaya kemasan melintas di telapak tangannya, dan sebuah perahu hitam seukuran telapak tangan muncul. Sekilas, perahu misterius dan dingin yang sehitam tinta ini memancarkan aura kuno. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa perahu itu dibuat dengan indah dan bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Bailong menatap perahu hitam itu dan bertanya dengan tidak percaya, Tuan, apakah ini kapal perang ilahi yang baru dibuat? Wow, seperti yang diharapkan dari hasil karya Anda, kapal perang ilahi ini sangat indah dan teliti. Itu hanyalah sebuah karya seni. Bailong mengelilingi Jitian Sing dan mengamati kapal perang ilahi dengan penuh semangat. Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat. Jitian Sing menjelaskan sambil tersenyum, ini bukan mahakarya saya. Raja Gunung Emas dan pengrajin suku roh bumi menghabiskan beberapa tahun dan 200 juta batu induk untuk membuatnya. Ah, apakah begitu? Bailong kaget. Dia berseru tak percaya, bukankah itu berarti 80 persen batu asal yang kita tambang selama 10 tahun terakhir digunakan untuk membuat kapal perang ilahi? Tentu saja. Jitian Sing menganggup dan berkata sambil tersenyum, kapal perang ilahi batu asal ini cukup bagi kita untuk melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Jika Anda mengikuti saya, Anda akan menjadi orang yang mengemudikan kapal perang ilahi. Bailong sangat bersemangat hingga darahnya mengalir ke kepalanya. Dia menari dengan gembira. Iya, guru itu bijaksana, guru itu perkasa, guru tidak ada bandingannya di dunia. Pengikut akan mengikuti perintah guru dan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Anda. Melihat reaksinya, Jitian Sing menyingkirkan kapal perang dewa tersebut dan menginstruksikan, pergi dan buatlah pengaturan untuk umat manusia dan batu asal di inti bumi. Saya akan menunggumu di sini. Naga putih menurut dan buru-buru pergi untuk mengatur hal-hal spesifik. Melihatnya pergi, Kian Yue bergumam kebingungan, Jitua, ada apa dengan naga putih? Tadi kamu tidak terlalu senang, kenapa kamu begitu bersemangat dalam sekejap? Jitian Sing tersenyum dan berkata, anak ini suka mengemudikan kapal perang dan melakukan perjalanan luar angkasa. Kecintaannya pada semua jenis kapal perang kelas atas setelah mencapai tingkat fanatik. Saya pernah bertanya kepadanya mengapa dia begitu tergila-gila dengan kapal perang. Dia mengatakan bahwa itu adalah mimpinya sejak dia masih muda. Selama dia bisa mengemudikan kapal perang, dia akan mencapai puncak hidupnya. Sangat cepat, satu jam berlalu. Naga putih mengatur masalah tindak lanjut dan mendatangi Jitian Sing dengan penuh harap. Jitian Sing tidak banyak bicara dan membawanya keluar dari istana ilahi ras manusia. Setelah memasuki lautan lava, dia mengeluarkan kapal perang Tiansing dan menyerahkannya kepada naga putih. Naga putih menerimanya dengan gembira dan melepaskan kekuatan sucinya ke dalam kapal perang dewa. Astaga! Dalam sekejap mata, kapal perang dewa hitam seukuran telapak tangan itu tumbuh seukuran gunung dan panjangnya lebih dari 2 ribu kaki. Naga putih tidak sabar untuk masuk ke kapal perang ilahi. Dia melihat sekeliling dan menggosok tangannya, terlihat sangat bersemangat. Setelah Jitian Sing, Qian Yue, Naga hitam, dan Lan Kun memasuki kapal perang dewa, dia menenangkan diri dan mengarahkan kapal perang dewa tersebut melewati lautan lava. Astaga! Formasi susunan kapal perang ilahi baru saja diaktifkan dan terbang keluar dari keadaan statisnya. Itu berubah menjadi bayangan hitam dan memasuki kedalaman lautan lava. Kecepatan mengerikan itu mengejutkan Qian Yue, Naga hitam, dan Lan Kun. Bahkan jika mereka melaju dengan kecepatan penuh, kecepatan mereka bahkan tidak seperlima dari kecepatan kapal perang dewa. Naga putih, sebaliknya, begitu bersemangat hingga darahnya mendidih. Ia bahkan bersiul dan menyenandungkan lagu yang aneh. Dalam keadaan normal, mereka membutuhkan waktu satu hari untuk mencapai lubang hitam di lautan lava. Tapi Naga putih mengemudikan kapal perang Tian Xing dan memasuki lubang hitam dalam enam jam. Astaga! Setelah melewati lubang hitam, kapal perang tersebut terbang menuju kuil kuno. Di bawah kendali Naga putih, kapal perang menyusut puluhan kali sebelum berhasil memasuki kuil tingkat kedua dan memasuki susunan teleportasi kuno. Pada saat berikutnya, kapal perang Tian Xing muncul di kehampaan yang luas. Astaga! Kehampaan yang gelap gulita itu selamanya dingin dan hening. Di segala arah, di kedalaman kegelapan, ada titik cahaya perak yang padat. Itu adalah ribuan bintang, bersinar terang di kegelapan. Di bawah skyline battleship ada sebuah planet besar dan tandus, permukaannya ditutupi pasir kuning pucat. Naga putih mengirimkan transmisi suara ke Ji Tian Xing. Tuan, kita akan pergi ke arah mana? Ji Tian Xing berpikir sejenak dan berkata, target kami adalah bintang awan ungu. Dunia lima elemen berada di tenggara zona bintang awan ungu, tetapi bintang awan ungu berada di tengah. Anda akan terbang ke barat laut, mungkin perlu waktu satu tahun untuk mencapainya. Bai Long buru-buru menjawab, baiklah, guru, Anda dapat beristirahat dengan tenang. Serahkan sisanya kepada saya. Kemudian, Naga putih mengemudikan kapal perang Tian Xing, menembus kehampaan seperti aliran cahaya dan menuju barat laut. Ji Tian Xing dan tiga binatang ilahi tetap berada di kapal perang, masing-masing menemukan ruang untuk berkultivasi dengan damai. Dalam kehampaan, waktu seolah membeku, dan orang tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Pemandangan di sekitarnya sepertinya tidak berubah. Naga putih menikmati kesibukan mengemudikan kapal perang ilahi, sementara Ji Tian Xing dan ketiga binatang ilahi sibuk berkultivasi dalam pengasingan, terus meningkatkan kekuatan mereka. Entah sudah berapa lama berlalu. Mungkin tiga bulan, mungkin setengah tahun. Saat Ji Tian Xing sedang berkultivasi, transmisi suara naga putih terngiang di benaknya. Menguasai, Guru, bangun, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Ji Tian Xing segera bangun dan mengakhiri kultivasinya. Naga putih, kenapa kamu membangunkanku? Sudahkah kita sampai di bintang awan ungu? Ji Tian Xing duduk di ruangan gelap, beristirahat dengan mata tertutup, dan bertanya pada naga putih melalui transmisi suara. Naga putih ragu-ragu sejenak, lalu menjelaskan, tidak, kami baru terbang selama empat bulan, dan kami masih sangat jauh dari bintang awan ungu. Guru, murid ini mengganggu kultivasi Anda karena murid ini menemukan bahwa armada berukuran sedang-sedang menyerang sebuah planet. Ji Tian Xing tercengang mendengar berita yang tiba-tiba itu. Dia bertanya, armada apa? Bintang apa yang mereka serang? Apakah Anda melihat situasinya dengan jelas? Naga putih dengan cepat menjelaskan, saya terbang mengelilingi bintang selama setengah hari, dan secara kasar saya melihat situasinya. Armada tersebut memiliki lebih dari seratus kapal perang, dan serangan yang mereka keluarkan semuanya berupa sinar merah tua. Selain itu, kapal perangnya terlihat seperti gaya Heaven Punisher's. Saya curiga itu adalah armada Heaven Punisher, dan mereka menyerang dunia fana. Kemudian, naga putih berkata dengan gelisah, Tuan, jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, kami tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Saya akan berkeliling. Ji Tianxing mencibir, hahaha, jika itu benar-benar armada Heaven Punisher, maka aku tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Hari ini, saya akan membantu orang-orang menyingkirkan kejahatan, dan saya akan membantu Tianxing. 2548. Kata-kata Ji Tianxing membuat darah Bai Long mendidih. Xiaomeng Xiaomeng. Dia berkata tanpa ragu-ragu, Guru, Anda memang seorang suci yang baik hati dan saleh. Anda adalah panutan dan pemimpin dari semua seniman bela diri. Banyak sanjungan yang keluar dengan lancar, dan Ji Tianxing merinding saat mendengarnya. Hentikan omong kosong itu. Ayo pergi dan lihat. Oke, jawab Bai Long. Dia mengemudikan kapal perang dan berubah menjadi bayangan hitam saat dia menyerang bintang di sebelah kiri. Segera, kapal perang Tianxing tiba di kehampaan yang paling dekat dengan bintang. Bintangnya tidak besar. Itu beberapa kali lebih kecil dari dunia lima elemen. Permukaan bintang ditutupi oleh Divine Light Silt berwarna perak samar. Samar-samar seseorang bisa melihat bayangan serigala langit. Di void tidak jauh dari Divine Light Silt, ada ratusan kapal perang hitam. Mereka menyebar dan melepaskan sinar merah tua untuk menyerang. Ribuan pilar cahaya merah tua, sepada tetesan air hujan, menghantam penghalang cahaya ilahi dengan keras, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat, bercampur dengan pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, meledak ke segala arah. Setelah Ji Tianxing dan Bai Long mengamati dengan cermat, mereka memastikan bahwa armada tersebut adalah milik suku penentang surga. Mereka tidak tahu sudah berapa lama suku penentang surga menyerang. Sebuah celah besar telah tercipta di Divine Light Silt berwarna perak. Sekelompok ahli sedang merapal mantra untuk memblokir serangan sinar merah tua di celah yang panjangnya puluhan mil dan lebarnya 10 mil. Ji Tianxing menoleh dan melihat ada lebih dari 30 orang dalam kelompok ahli itu. Tubuh dan penampilan mereka berbeda dengan manusia. Mereka lebih mirip setan. Tubuh bagian atas mereka mirip dengan manusia. Namun, kepala mereka adalah kepala serigala yang tajam. Tubuh bagian bawah mereka adalah tubuh serigala dengan 4 kuku. Mereka ditutupi rambut tebal. Mereka kurus dan ramping. Mata mereka berwarna hijau tua dan bersinar dengan cahaya dingin. Pemimpin kelompok itu sangat besar. Panjangnya setidaknya 100 kaki. Rambutnya berwarna perak dan dia adalah Dewa Bela Diri LF6. Dia memancarkan aura yang kuat. Ji Tianxing segera mendapat jawaban ketika dia melihat wajah semua orang dengan jelas. Mereka berasal dari suku serigala langit. Bintang ini seharusnya adalah bintang serigala langit. Sebenarnya, suku serigala langit bukanlah manusia. Mereka adalah cabang dari klan iblis. Bai Long mengangguk. Dia bertanya melalui transmisi suara, Tuan, sepertinya suku serigala langit tidak dapat bertahan lama. Kapan kita harus menyelamatkan mereka? Haruskah kita menunggu sampai suku penentang surga memasuki bintang serigala langit sebelum kita menyelamatkan mereka? Ji Tianxing melihat ke medan perang dan mengamati situasinya. Dia menjawab melalui transmisi suara, tidak perlu. Kita sedang terburu-buru. Mari kita akhiri ini secepatnya. Tentu saja, ada alasan penting lain atas keputusannya. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh armada penentang surga. Jika armada penghancur langit dibiarkan menyerang bintang sirius, hal itu pasti akan menimbulkan lebih banyak korban jiwa dan bahkan melibatkan sejumlah besar warga sipil yang tidak bersalah. Naga putih, serang. Ji Tianxing mengirimkan suaranya ke Naga putih dan memberi perintah. Pada saat yang sama, dia melompat keluar dari kapal perang dan terbang menuju kapal perang pembunuh surga di dekatnya dengan pedang pengubur surga di tangannya. Astaga! Dalam sekejap mata, Ji Tianxing menempuh jarak 500 mil dan tiba di sisi suku penentang surga. Tanpa ragu, tubuhnya melebar hingga ketinggian seratus kaki. Dia memegang pedang pemakaman surga yang besar dengan kedua tangannya dan menebasnya. Ada seorang kapten Rilem Dewa Beladiri di suku penentang surga. Dia memerintahkan ratusan tentara berbaju hitam untuk mengendalikan informasi untuk menyerang Skywalk Star. Ketika pedang pemakaman surga ditebas, kapten menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresinya berubah drastis. Minggir. Dia meraung. Dia ingin mengarahkan pedang pemakaman surga yang menentang surga. Namun, ini adalah tugas yang mustahil. Sebelum para prajurit berbaju hitam sempat bereaksi, pedang penguburan surga yang besar menebas kapal perang suku penentang surga. Kabum! Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, kapal perang alam Dewa Kekosongan Tengah terbelah dua oleh pedang pemakaman surga. Fragmen logam hitam yang tak terhitung jumlahnya berceceran di kehampaan. Lusinan tentara berbaju hitam dan kapten berbaju perak terbang keluar dari reruntuhan dan jatuh ke dalam kehampaan. Kerumunan segera jatuh ke dalam kekacauan, mengeluarkan rawungan panik dan kutukan. Meski sang kapten berteriak dan memerintahkan semua orang untuk tidak panik dan membentuk formasi pertempuran untuk menghadapi musuh, namun percuma saja. Jitiansing kembali harimau di tengah kawanan domba, dia menimbulkan badai darah di tengah kerumunan. Astaga! 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 Cahaya pedang emas yang menyilaukan mekar. Itu bercampur dengan berbagai petir dan meledak di tengah kerumunan. Bam! 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 Satu demi satu, para prajurit berbaju hitam dipotong-potong oleh cahaya pedang. Tubuh mereka yang hancur berserakan di kehampaan dan terlempar ke kejauhan karena gelombang kejut. Hanya dalam seratus nafas, delapan puluh persen dari ratusan tentara berbaju hitam Dua puluh prajurit lapis bajah hitam yang tersisa telah lama melarikan diri ke segala arah, melarikan diri demi nyawa mereka dengan panik. Jitiansing tidak repot-repot mengejar mereka. Dia menyerang kapten berbaju besi perak dengan pedang di tangan. Kapten hanya memiliki kekuatan dewa bela diri LF-3. Dia tidak bisa membela diri dari serangan ganas Jitiansing. Mereka baru bertukar tiga pukulan ketika pedang Jitiansing menembus dada kapten. Sisik di dada sang kapten hancur dan dia mati di tempat. Setelah menangani kapal perang tersebut, Jitiansing menyerang kapal perang lain dengan pedang di tangan. Pada saat yang sama, Bai Long mengemudikan kapal perang Tiansing ke dalam armada. Kapal perang Tiansing sepanjang 30 ribu kaki itu seperti binatang purba dari zaman purba. Ia menabrak kapal perang suku penentang surga dengan kekuatan destruktif. Kabum! Ketika ledakan keras pertama terjadi, kapal perang Tiansing menabrak sisi kapal perang suku penentang surga dan menghancurkannya menjadi dua. Uing-puing berjatuhan dari langit, seratus tentara berbaju hitam dan seorang kapten berbaju perak jatuh dari langit. Sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, seekor ikan biru es sebesar gunung menyerbu ke arah mereka tanpa rasa takut. Bang! 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 Lebih dari 20 tentara berbaju hitam dikirim terbang oleh Blue Kraken. Tubuh mereka hancur dan mati di tempat. Blue Kraken membuka mulutnya dan menembakkan sinar cahaya biru es yang tak ada habisnya ke kerumunan. Ledakan! 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 Seketika, lebih dari 30 tentara berbaju hitam hancur berkeping-keping. Kapten berbaju besi perak terluka parah dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian, Kraken biru mengejar para penyintas dan membunuh mereka satu persatu. Kabum! Ketika ledakan keras kedua terjadi, kapal perang Tianxing bergerak dengan kecepatan tercepat dan menabrak kapal perang suku penentang surga. Kapal perang suku penentang surga dihancurkan sepenuhnya oleh kapal perang Tianxing. Itu langsung berubah menjadi tumpukan besi tua dan ribuan puing berterbangan. Kapal perang Tianxing tidak rusak sama sekali. Hanya bergetar beberapa kali dan kembali normal. Bai Long, yang mengemudikan kapal perang, tertawa gembira. Darahnya mendidih. Hahaha! Di depan kapal perang superku, perahu-perahu kecil suku penentang surga yang compang kemping bagaikan kertas. Mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mengemudikan kapal perang Tianxing menuju kapal perang suku penentang surga lainnya. Pada saat ini, suku penentang surga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kapal perang berbalik dan mengarahkan meriamnya ke kapal perang Tianxing. Melihat ini, Bai Long tidak khawatir. Sebaliknya, dia tertawa percaya diri dan berkata, Hehehe! Aku ingin dijadikan sasaran! Aku ingin ditekan! Ayo serang aku bersama-sama! 2.549 Keinginan arogan naga putih segera terwujud. Enam kapal perang penentang surga mengunci kapal perang Tianxing dan menembakkan ratusan pilar lampu merah tua. Bang! 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 Pilar cahaya merah tua yang padat seperti tetesan air hujan mendarat di skyline battleship satu demi satu menghasilkan ledakan yang memekatkan telinga. Tiba-tiba, kapal perang Tianxing diliputi oleh lampu merah yang tak ada habisnya. Namun, kapal perang tersebut hanya berguncang beberapa kali dan tidak ada luka atau penyok di permukaannya. Di sisi lain, ratusan pilar lampu merah tua runtuh satu demi satu mengeluarkan pecahan yang menutupi langit. Hasil ini mengejutkan kapal perang yang menentang surga. Para elit yang menentang surga saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Naga putih semakin bersemangat. Dia tertawa dengan semangat tinggi. Hahaha! Terlalu lemah! Kalian sekumpulan sampah, apa kalian mencoba menggaruk gatalku? Saat dia berbicara, dia mengemudikan kapal perang Tianxing dengan kecepatan maksimum. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan menyerang beberapa kapal perang di depannya. Ledakan! 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 Tiga ledakan keras terdengar. Tiga kapal perang penentang surga yang berbaris berdampingan segera ditusuk oleh manisan Houghton. Mereka dipecah menjadi beberapa bagian oleh kapal perang Tianxing. Ratusan prajurit lapis baja hitam dan tiga kapten lapis baja perak terpesona oleh hantaman keras tersebut terjatuh ke dalam kehampaan dalam keadaan berantakan. Kapal perang Tianxing menghancurkan tiga kapal perang penentang surga berturut-turut sebelum dampaknya dapat diimbangi dan kecepatannya melambat. Naga putih berbalik dan melaju menuju kerumunan yang kacau dengan cara yang tak terkalahkan dan kejam. Bang! 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 Lebih dari seratus tentara lapis baja hitam tidak dapat mengelak tepat waktu dan dihancurkan berkeping-keping oleh kapal perang Tianxing. Mereka tewas seketika. Bahkan kapal perang penentang surga yang disapu oleh kapal perang tersebut dikirim terbang dan muntah darah. Naga putih tertawa bangga dan mendorong kapal perang Tianxing ke kapal perang yang menentang surga. Dia sangat arogan dan mendominasi. Di depan, Naga putih mendorong kapal perang tersebut ke kapal perang yang menentang surga. Di belakang, Jitianxing, Lan Kun, Qian Yue, dan Naga hitam membantai kapal perang penentang surga di kehampaan dan membunuh banyak kapten lapis baja perak. Segera, armada penakluk surga mengalami kekacauan dan sulit bagi mereka untuk menjaga bagian depan dan belakang. Di depan armada, terdapat kapal perang hitam yang panjangnya 2000 kaki. Tubuhnya sangat ganas dan mendominasi. Ini adalah andalan pemimpin armada, Jenderal Guti. Awalnya, kapal andalan Jenderal Guti bertanggung jawab menyerang bintang Sirius. Celah penghalang perak dirobek oleh kapal ini. Jenderal Guti yakin akan kemenangan. Dia berpikir bahwa dia dapat mengisi daya ke Sirius Star dalam waktu dua jam. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan datang dan menimbulkan masalah di saat genting seperti itu, menyebabkan seluruh armada menjadi berantakan. Dia menjadi marah dan segera memerintahkan mereka untuk berhenti menyerang bintang Sirius dan berbalik untuk menghadapi kapal perang misterius yang tiba-tiba menyusup. Api, hancurkan untukku. Jenderal Guti dengan marah memberi perintah, tubuhnya meledak karena niat membunuh. Kapal andalannya segera melepaskan 200 berkas cahaya merah yang meledak menuju kapal perang Tianxing yang jaraknya ribuan mil. Meskipun kapal perang Tianxing sangat besar seperti gunung yang bergerak. Namun, kecepatannya sangat cepat seperti hantu dan tampak sangat gesit. Boom-boom-boom-boom. 200 berkas cahaya merobek kehampaan, tetapi lebih dari setengahnya berhasil dihindari oleh kapal perang Tianxing. 60 berkas cahaya yang tersisa menghantam kapal perang Tianxing, tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan. Kapal perang Tianxing sama sekali tidak terluka. Bahkan tidak ada penyok di permukaannya, dan susunan dewa pertahanannya tidak rusak. Melihat hal tersebut, mata Jenderal Guti membelalak marah dan tidak percaya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dari mana datangnya kapal perang itu? Bagaimana cara memblokir serangan andalan saya? Turunkan pesanan saya. Semua kapal perang berhenti menyerang Sirius Star dan mengelilingi kapal perang misterius itu terlebih dahulu. Kita harus menghancurkannya. Saat perintahnya diturunkan, ratusan kapal perang menyesuaikan arahnya dan membentuk lingkaran dengan radius 20 ribu mil mengelilingi kapal perang Tianxing. Sinar cahaya merah tua yang tak berujung menyinari kapal perang Tianxing seperti hujan lebat. Di dalam kapal perang, Bai Long membuang ekspresi sombong dan bercanda. Ekspresinya menjadi setenang air dan senyuman dingin muncul di bibirnya. Haha, kamu ingin menggunakan taktik pengepungan untuk menghancurkanku terlebih dahulu sebelum menyerang bintang Sirius. Kalau begitu aku akan bermain denganmu, sekumpulan boneka besi. Saat dia mencibir, dia membentuk segel dewa dengan kedua tangannya dan terus-menerus menembakkan cahaya kemasan untuk mengendalikan susunan dewa kapal perang. Suara mendesing. Kecepatan kapal perang Tianxing mencapai maksimum. Itu berubah menjadi hantu hitam dan melaju melewati kehampaan. Hantu itu tidak menentu dan berkelebat, terkadang bergerak maju, terkadang mundur, dan saat berikutnya, ia berbalik dan mengayunkan ekornya. Hasilnya, ia menghindari sebagian besar sinar merah tua yang ditembakkan oleh ratusan kapal perang. Bahkan jika sebagian kecil dari sinar cahaya menghantamnya, mereka tidak dapat menghancurkan susunan dewa pertahanannya, apalagi menghentikannya bergerak. Namun, kapal perang penakluk surga langsung menderita. Bam, 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 bam. Saat serangkaian suara keras meledak, satu demi satu kapal perang dihantam oleh kapal perang Tianxing. Beberapa kapal perang hancur berkeping-keping dan berubah bentuk. Beberapa kapal perang hancur menjadi dua bagian. Beberapa kapal perang dihantam oleh kapal perang Tianxing dari bagian perut dan langsung terbelah. Secara keseluruhan, kapal perang Tianxing bagaikan ikan yang sangat lincah yang berenang bebas di laut. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, ikan ini sangat kokoh dan memiliki kekuatan tak terbatas. Jika ikan ini terbuat dari baja, maka lusinan kapal perang penakluk surga juga terbuat dari kertas. Pertempuran pengepungan ini berlangsung beberapa menit sebelum berakhir. Kapal perang Tianxing tidak terluka, tetapi kapal perang penakluk surga kebingungan dan menderita kerugian besar. Sebanyak lebih dari 50 kapal perang hancur. Ribuan tentara lapis baja hitam dan puluhan kapten lapis baja perak pun tidak luput. Mereka dengan cepat dibunuh oleh Ji Tianxing dan tiga binatang dewa. Akibat ini membuat Jenderal Guti langsung pingsan. Dia tidak percaya bahwa ada kapal perang yang menantang surga di galaksi awan ungu. Dalam kesedihan dan kemarahannya, dia hanya bisa menekan rasa malu dan amarah di hatinya dan memberi perintah untuk mundur. Empat puluh kapal perang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup berbalik dan terbang ke kedalaman kehampaan, melarikan diri dengan panik. Namun, Jenderal Guti segera menyadari bahwa armada tersebut berhasil mundur hanyalah angan-angan. Lebih dari tiga puluh pembangkit tenaga listrik yang menjaga bintang sirius sangat bersemangat. Mereka mengambil inisiatif untuk bergegas ke dalam kehampaan dan mengejar kapal perang penakluk surga. Kapal perang Tian Xing, Jitian Xing, dan tiga binatang dewa tidak menyerah. Mereka menghancurkan satu demi satu kapal perang penakluk surga di sepanjang jalan. Kedua belah pihak saling mengejar dalam kehampaan sejauh seratus ribu mil. Lebih dari tiga puluh dari empat puluh kapal perang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup hancur. Para prajurit dan kapten lapis baja hitam juga dibunuh oleh Jitian Xing dan pembangkit tenaga listrik suku bintang sirius. Jenderal Guti tahu bahwa situasinya tidak ada harapan. Dalam kemarahannya, dia menyerah untuk melarikan diri. Dia secara pribadi mengarahkan kapal perangnya dan berbalik untuk menyerang kapal perang Tian Xing. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret pihak lain bersamanya. Ledakan, retakan. Kedua raksasa itu tidak saling menghindar. Mereka bertabrakan dengan ledakan keras yang mengguncang kehampaan. 2550 Gelombang kejut yang merusak menyebar melalui kehampaan. Kapal andalan Jenderal Guti hancur berkeping-keping, menyebabkan ribuan keping beterbangan kemana-mana. Wing-puing kapal perang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalam kehampaan dengan kekuatan yang menakutkan. Badai besar terjadi, menyapu puluhan ribu mil. 200 prajurit lapis baja hitam di kapal perang itu langsung hancur berkeping-keping dan mati. Jenderal Guti dan ketiga kaptennya juga terluka parah. Mereka terbungkus dalam reruntuhan kapal perang dan berserakan di kehampaan. Sebelum ketiga kapten sempat bereaksi, Lan Kun, Qian Yue, dan naga hitam menerkam ke depan dan membunuh mereka. Jenderal Guti menderita luka-lukanya dan terbang keluar dari reruntuhan, mencoba melarikan diri ke kedalaman kehampaan. Namun, Ji Tian Xing mengejarnya dan menahannya. Segera, beberapa elit Sirius bergegas mendekat dan bergabung untuk menyerang Jenderal Guti. Setelah lebih dari sepuluh gerakan, Jenderal Guti tewas di bawah pedang Ji Tian Xing. Tidak hanya tubuhnya yang hancur, tetapi bahkan jiwa ilahinya pun hancur. Pertempuran berakhir, dan semua orang di armada penakluk surga terbunuh. Ji Tian Xing menyingkirkan pedang penguburan surga dan hendak berbalik dan pergi. Pada saat ini, elit Sirius berwarna putih keperakan memimpin banyak elit Sirius dan terbang di depan Ji Tian Xing. Prajurit pemberani, harap tunggu. Pemimpin elit Sirius memandang Ji Tian Xing dengan tatapan lembut. Dia menyilangkan tangan dan menutupi bahunya sambil membungkuk kepada Ji Tian Xing. Sekitar 20 ahli Sirius di belakangnya juga membungkuk dan memberi hormat kepada Ji Tian Xing. Meskipun luka setiap orang sangat menyedihkan, tubuh mereka berlumuran darah dan banyak dari tubuh mereka yang lumpuh. Namun, ekspresi dan mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari bencana, serta rasa syukur yang mendalam. Namun, mereka berbicara dalam bahasa Sirius. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dia mengerti maksudnya. Dia menoleh untuk melihat pemimpin elit Sirius dan bertanya dengan tidak tergesa-gesa dalam bahasa Sirius yang agak asing, apakah ada hal lain. Melihat bahwa dia bisa berbicara dalam bahasa klan Sirius, banyak ahli klan Sirius yang terkejut dan sikap mereka terhadapnya menjadi lebih dekat. Pemimpin suku Serigala Surgawi menganggup ke arah Ji Tian Xing dan berkata sambil tersenyum, Prajurit, saya adalah penguasa Surgawi dari bintang Serigala Surgawi. Orang-orang saya memanggil saya Dewa Serigala Surgawi. Yang membuatku malu adalah sebagai penjaga bintang Sirius, aku tidak mampu menghentikan invasi para penghukum surga dan menyebabkan banyak korban di antara rakyatku. Untungnya, Anda membantu dan menghancurkan armada penyerang surga dan Jenderal Guti. Jika tidak, bintang Sirius akan jatuh hari ini. Aku dan 28 pengawal konstelasi juga akan binasa di bawah pemboman armada penghancur surga. Anda telah menyelamatkan saya dan bintang Sirius. Kebaikan seperti itu lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut. Saya dengan tulus mengundang Anda ke Sirius Star sebagai tamu untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Setelah mendengar ini, Jitian Singh mengetahui bahwa ahli terkuat dan paling mengesankan dikenal sebagai Dewa Serigala Surgawi. Para ahli suku Serigala Surgawi di belakangnya, yang berada di alam Dewa Beladiri tingkat pertama dan kedua, dikenal sebagai 28 pengawal konstelasi. Jitian Singh secara kasar memahami bahwa 28 pengawal konstelasi kemungkinan besar berada di sana untuk membantu Dewa Serigala Surgawi dan melindungi Bintang Sirius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Dewa Serigala Surgawi, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku baru saja lewat dan melihat Bintang Penyerang Surga sedang menyerang Bintang Sirius. Faktanya, saya juga memiliki perseteruan darah dengan Bintang Penyerang Surga. Bahkan jika Bintang Penyerang Surga tidak menyerang Bintang Sirius, selama aku bertemu mereka, mereka pasti akan mati. Tidak perlu berterima kasih padaku. Masih ada urusan yang harus kuurus. Ketika mereka mendengar kata-kata Jitiansing, Dewa Serigala Surgawi dan penjaga konstelasi merasa lebih ramah terhadapnya. Mereka merasa seolah-olah mereka mempunyai musuh yang sama. Oleh karena itu, Dewa Serigala Surgawi semakin tidak ingin membiarkan Jitiansing pergi. Prajurit, karena kamu juga berselisih dengan Bintang Penyerang Surga, kita berada dalam situasi yang sama. Kita harus membentuk aliansi dan saling membantu. Sekarang, Bintang Penyerang Surga telah menginvasi Bintang Awan Ungu dan dengan sia-sia mencoba mengendalikan seluruh bidang bintang. Mereka dengan ceroboh menyerang berbagai dunia besar. Prajurit, kami dengan tulus meminta Anda untuk tinggal selama beberapa hari dan beristirahat di Sirius Star. Kemudian, Dewa Serigala Surgawi dan 28 pengawal konstelasi menyelangkan tangan dan menutupi bahu mereka. Mereka membungku kepada Jitiansing dan menolak untuk bangun. Jitiansing tahu bahwa ini adalah salah satu bentuk kesopanan tertinggi yang dimiliki suku Serigala Surgawi. Karena pihak lain sangat tulus, dia tidak bisa menolak. Terlebih lagi, kata-kata Dewa Serigala Surgawi mengingatkannya pada sesuatu. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, dia menganggup dan setuju. Baiklah, karena kamu begitu tulus dalam ajakanmu, aku tidak bisa menolak niat baikmu. Dewa Serigala Surgawi dan penjaga konstelasi sangat gembira dan segera bangkit. Prajurit, tolong kumpulkan teman-temanmu. Ayo masuk ke Sirius Star bersama-sama. Dewa Serigala Surgawi menunjuk ke kapal perang Tianxing dan tiga binatang ilahi yang masih membersihkan medan perang di kejauhan. Ji Tianxing menganggup dan menggunakan jiwa ilahinya untuk memanggil Naga Putih dan tiga binatang ilahi. Ketiga binatang ilahi buru-buru kembali ke kapal perang. Naga Putih mengarahkan kapal perang Tianxing menuju Ji Tianxing. Memanfaatkan kesempatan ini, Dewa Serigala Surgawi bertanya kepada Ji Tianxing, Prajurit, bolehkah saya mengetahui gelar Anda? Ji Tianxing dengan tenang menjawab, Tianxing. Dewa Serigala Surgawi membungkuk lagi dan berkata dengan hormat, Salam, Dewa Sejati Tianxing. 28 pengawal konstelasi juga membungkuk dan menyambutnya secara serempak. Jelas, tidak ada yang tahu tingkat kultifasi Ji Tianxing. Setelah menyaksikan teknik ampuhnya, mereka semua percaya bahwa dia adalah ahli Dewa Sejati. Lagi pula, hanya ahli Dewa Sejati yang bisa membelah kapal perang penghukum surga menjadi dua dengan pedang, membunuh kapten kapal perang penghukum surga dalam sekejap, dan dengan mudah membunuh Jenderal Guti. Ji Tianxing hanya menganggup dan tidak menjelaskan apapun. Bagaimanapun, meskipun dia adalah Dewa Beladiri Puncak, kekuatan tempur sejatinya sebanding dengan ahli Dewa Sejati tingkat ketiga. Tidak ada yang salah dengan Dewa Serigala Surgawi dan yang lainnya memanggilnya Dewa Sejati. Tak lama kemudian, kapal perang Tianxing terbang di depan semua orang. Ji Tianxing berbalik dan melangkah ke kapal perang. Dewa Serigala Surgawi dan 28 pengawal konstelasi memimpin dan terbang menuju bintang Sirius. Astaga! Semua orang terbang di depan penghalang cahaya perak dan melewati celah besar, memasuki bintang Sirius. Naga Putih mengemudikan kapal perang Tianxing dan berhenti di depan celah. Dia sedikit ragu-ragu dan bertanya kepada Ji Tianxing melalui transmisi suara, Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa kami sedang terburu-buru? Mengapa kita pergi ke Sirius Star sebagai tamu? Ji Tianxing berkata sambil tersenyum main-main, Dewa Serigala Surgawi dengan tulus mengundang saya. Sulit untuk menolaknya. Naga Putih mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Tuan, saya sangat mengenal Anda. Saya khawatir bukan itu alasannya, bukan. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bertanya, Oh, kalau begitu katakan padaku, apa alasan sebenarnya? Naga Putih menjawab tanpa ragu-ragu, Menurutku, kamu menyelamatkan bintang Sirius. Dewa Serigala Surgawi berterima kasih padamu dan pasti akan memikirkan cara untuk membalas budimu. Anda tidak peduli dengan sumber daya dan harta karun, tetapi Anda mengkhawatirkan dunia lima elemen. Secara kebetulan, bintang Sirius tidak jauh dari dunia lima elemen. Jika dunia lima elemen dalam bahaya, bintang Sirius dapat membantu. Hehehe, kamu pintar sekali. Nada bicara Ji Tianxing acu-ta'acu saat dia berkata, Kamu tahu terlalu banyak. dan sampai jumpa di dunia. Terima Bright tidak jauh, ent Apapun Amazon yang bahaya hayat dan tidak jauh yang dikenalkan insurance. Bahaya Satya 3